Intro Cara menanam stroberi di pot dari wiji Buah stroberi merupakan tanaman yang banyak orang menyukainya. Selain rasanya yang enak, buah stroberi mempunyai manfaatnya sangat banyak sekali. Saat ini, Anda bisa menanam buah stroberi di pot atau polybag dengan menggunakan wiji sendiri di rumah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menanam buah stroberi. Selain menanam stroberi, bisa dilakukan dengan menggunakan stolon, tanaman exisiting juga menggunakan biji. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menanam buah stroberi di dalam pot dengan menggunakan biji. Anda bisa membeli biji stroberi di toko-toko pertanian. Manfaat Buah Stroberi Sebelum kita membahas mengenai cara menanam buah stroberi, lebih baik Anda harus mengetahui apa saja manfaat buah stroberi, terutama untuk kesehatan. Penyelah Manfaat Buah Stroberi Untuk Kesehatan Buah stroberi dapat membantu menjaga penyakit kanker. Hal ini dikarenakan kandungan antioksidan yang tinggi di dalam stroberi dan dapat menghilangkan radikal bebas. Buah stroberi dapat menjaga kesehatan jantung. Antosianidin dan vitamin C dapat membantu menjaga pembekuan darah dan menjaga pembuluh arteri dari kerusakan. Buah stroberi dapat membantu menurunkan kolesterol dan dapat menjaga penyakit kardiofaskuler. Persiapan Bibit Stroberi Sebelum dilakukan penanaman, Anda harus tetap melakukan penyemayan. Penyemayan biji stroberi bisa menggunakan toples, wadah plastik atau lainnya yang berwarna putih atau hitam. Jangan menggunakan wadah yang berwarna. Cuci wadah tersebut sampai benar-benar bersih. Masukkan dua lapis tisu ke dalam wadah, bisa juga lebih. Lalu, basahi tisu dengan menggunakan air mineral. Masukkan tisu sampai basah, jangan sampai terginap. Jangan menggunakan air kran atau air sumur, karena air tersebut mengandung set yang bisa menghambat pertumbuhan benih stroberinya. Taburkan biji stroberi di atas tisu. Usahakan tidak ada biji yang menempel, jadi semua biji harus benar-benar terpisah. Berikan jarak supaya biji dapat tumbuh dengan baik. Tutup wadah tersebut dengan dapat. Kemudian, letakkan di daerah yang tidak terkena senar matahari. Selalu kontrol wadah setiap harinya. Bisa juga tiga sampai empat hari sekali. Usahakan tisu harus tetap basah dan lembah. Biasanya, biji stroberi membutuhkan waktu dua minggu untuk berkecambah. Jika akar sudah mempunyai panjang sekitar 5 mm sampai 1 cm, berarti sudah siap untuk dipindah ke media pot. Persiapan media tanam Membuat media tanam untuk stroberi hampir sama dengan membuat media tanaman yang lainnya. Siapkan pot yang berukuran sedang minimal diameter 15 cm. Ambillah tanah yang sudah dikemburkan dan diayak. Kemudian, campurkan dengan pupuk kandang dan arang sekam dengan perbandingan 2 banding 1 banding 1. Isilah media tanam tersebut ke dalam pot sampai terisi 2 per 3 pot. Sebelum ditanami benih stroberi, Diamkan media tanam tersebut selama satu minggu. Supaya media tanam lebih tercampur dan lebih lembab di bagian dalamnya. Proses pendanaman bibit stroberi Jika bibit stroberi yang disemaikan sudah siap, kini saatnya dipindahkan ke media tanam yang sudah Anda buat. Cabut dengan hati-hati dari tisu sebagai media penyemayannya. Masukkan ke dalam lubang media tanam. Satu pot cukup diisi 2 benih saja. Pada saat pemindahan, jangan sampai akarnya rusak. Keep at least 5-6 inch gap between 2 plants for better growth as the producer owners that need some... Supaya buah stroberi tidak mudah memusul, lakukan penyiraman secara rutin 2 kali sehari. Proses perawatan tanaman Proses perawatan selain melakukan penyiraman secara rutin pada pagi dan sore hari, Anda harus menghilangkan bagian daun atau tanaman stroberi yang mati. Selain itu, jika ada rumput atau gulma di sekitar tanaman juga harus dihilangkan. Ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman stroberi. Pemubukan juga tetap dilakukan. Pisa dengan pupuk kompos atau pupuk NBK. Supaya buah stroberi cepat berbuah, harus dilakukan pemotongan pada bagian tanaman yang menjulur panjang, sehingga tanaman bisa fokus dalam proses pembuahan. Untuk penyiramannya, lebih baik dengan cara disemprot, jangan disiram terlalu keras. Proses pemanenan Proses pemanenan dilakukan setelah stroberi berumur 4 bulan. Patu baik pemanenan dilakukan pada pagi hari, cukup potong bagian atas buah. Jangan potong semuanya, karena akan merusak tanaman yang lain. Satu pound stroberi bisa tumbuh beberapa kali dan biasanya tidak tumbuh secara bersamaan. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang Anda bisa menanam buah stroberi sendiri di rumah. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!